kembali lagi bersama saya kafka tv kali ini kita akan memanfaatkan barang bekas rokok ini ya teman teman nah ini ada satu kotak rokok dan kita akan membuat suatu alat yang sangat bagus ya teman teman oke kita langsung saja ya teman teman nah yang kita butuhkan adalah timah rokoknya ya teman teman nah ini ada timahnya nah ini ada timahnya ya teman teman terus kita lipat dua seperti ini kita potong kecil ya teman teman bagi dua aja ya teman teman nah ini kita bagi dua oke kita bagi nah dan ini sudah terbagi ya teman teman kita ambil yang bagian kecil saja ya teman teman nah terus kita lipat ya teman teman kita lipat kita akan jadikan bulat ya teman teman bulat panjang gitu lipat ya itu lipat oke kita gulung-gulung ya teman teman oke kita gulung sampai kecil ya teman teman oke kita gulung-gulung gulung-gulung sampai kecil-kecil ya teman teman nah apakah kalian sudah tahu ini akan jadi alat apa ya teman teman nah terus setelah kita gulung kita butuhkan satu buah hp ya teman teman nah ini sudah jadi gulungannya ya teman teman nah yang kita butuhkan adalah hp ya teman teman ini ada hp nokia center ya teman teman nokia lama hp kamera pun android pun juga bisa ya teman teman terserah hp nah ini kayaknya kebesaran ya teman teman kita akan potong sedikit kita kecilin sedikit ya teman teman agar bisa masuk ke lubang handset ya teman teman kita masukkan ke lubang handsetnya nanti nah ini kita akan gulung kecil-kecil biasanya kalau kita untuk main radio kan kita harus menggunakan handset ya teman teman nah dengan timah rokok ini kita bisa untuk memutar radio ya teman teman nah itu sudah muncul tanda handsetnya ya teman teman itu ada ya kalau dibuka hilang ya teman teman tuh hilang ya teman teman ditutup eh dicocok lagi ada ya teman teman oke ya oke kita akan cucuk lagi kita akan tes untuk bermain radio ya teman teman oke kita cucuk nah ini udah ada tanda handsetnya ya teman teman jadi kalau kalian tidak punya handset ya bisa main radio pakai timah rokok ini ya teman teman nah ini salah ketik video pula ini kita akan cari apa ini radio ya oke ini radio nah ini sudah ada sudah dapat siaran ya teman teman dan biasanya kalau dicari siarannya ada 8 siaran kalau di tempat saya ya teman teman kalau di tempat teman teman gak tau ya teman teman ada berapa siaran kalau disini 8 atau 6 ya teman teman nah ini sudah ada musiknya ya teman teman sudah ada suara ya teman teman ini ada suara ya teman teman jadi tanpa handsetnya kita bisa untuk main radio ya teman teman dan ini saya akan lepas radionya mati ya teman teman tidak hidup terus kita cocokin lagi nah radionya nyala lagi ya teman teman oke semoga video kali ini bermanfaat bagi teman teman yang belum mengetahuinya teman teman oke terima kasih